Pada suatu hari Di rumah Ucok yang dulu Mumpung masih pagi Siap-siap dulu ah Entar dimarahin si bos lagi Mandi dulu ah Mantap airnya seger cuy Setelah selesai mandi Berangkat kerja dulu cuy Cok-cok, elu kenapa telat lagi sih? Buset dah Mangap bos Anu, rumahku kan jauh banget Oke dah Buruan sono kerja Boi Cok Sembur jengkol kuntilanak delapan cepetan ya Siap cuy Aneh lagi masakin nih Anjay Garam sama kuntilanak eh jengkolnya habis Belanja dulu ah Di haji mimin Setelah selesai belanja Cok cepetan kemari Buset dah Iya bentar bos Ucok pun selesai bekerja Dan menutup warungnya Cok cepetan kemari Cepetan enggak pake lama Kalau sepi terus gini bisa bangkotan Eh bangkrut kita bos Mana kalau kita promosi iklan Akhirnya semua pun setuju dengan ide Ucok Keesokan harinya Mereka pun membuat iklan seperti di TV-TV Bingung perut keroncongan Di pondok makan Ucok lah jawabannya Buruan Buruan Cepetan mampir buset dah Sebelum pondok Ucok kan agusurni Pondok Ucok pun jadi terkenal Seantero RT5 Dan akhirnya Ucok pun meninggalkan pekerjaannya Dan membeli sebuah rumah mewah Beserta dua tuyul yang dipelihara Di halaman rumahnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!